Assalamualaikum Hai jumpa lagi di channel Dapur Cimel Video kali ini saya ingin membuat bolu kukus mawar Bolu kukus mawar ini cocok untuk isian snack box Atau untuk cemilan keluarga Anda di rumah Mau tahu cara membuatnya? Tonton video ini sampai habis ya Terima kasih Intro Untuk bahannya ini saya siapkan Dapatkan 2 butir telur Kemudian ada 200 gram gula pasir Dan 1 sendok makan SP Lalu ini kita mixer sampai putih, kental dan berjejak Setelah adonan sudah putih, kental dan berjejak Kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu Ini dimasukkan secara bertahap aja ya Lalu kita mixer lagi sampai tercampur rata Masukkan lagi sisa dari tepung terigu Ini tetap kita mixer ya sampai tepung terigunya tercampur dengan rata Kalau sudah tercampur rata Kita masukkan 200 ml susu cair Ini kita masukkan semuanya Kemudian ini kita mixer lagi Sampai susunya tercampur dengan rata Masukkan setengah sendok makan baking powder Lalu ini kita aduk rata menggunakan spatula Untuk tekstur adonannya ini seperti ini ya Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Lalu ini saya bagi dua adonannya Dan masing-masing adonan akan saya beri pewarna Untuk adonan pertama ini saya berikan warna pink Untuk warnanya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman Lalu kita aduk rata menggunakan spatula Dan untuk warna yang kedua ini saya tambahkan perasa pandan Ini kita aduk juga sampai tercampur dengan rata Setelah adonannya siap kemudian kita akan menyiapkan cetakannya Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan mawar plastik seperti ini Dan ini saya olesi dulu cetakannya dengan minyak Agar bolunya mudah dikeluarkan ya Masukkan adonannya Pertama kita masukkan adonan pink Dan yang kedua kita masukkan adonan hijau Untuk memasukkan adonannya jangan terlalu penuh ya Masukkan semua adonannya ke semua cetakan ya Kalau semuanya sudah dimasukkan ke dalam cetakan Sekarang kita tinggal mengukusnya Untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu Dan airnya sudah saya didihkan Lalu kita masukkan semua bolu mawar yang ingin kita kukus Bolu mawarnya ini saya kukus selama 10 menit Menggunakan api sedang Jangan api besar ya Nah ini dia hasilnya ya Ini ada yang pecah seperti ini Ini karena tadi adonannya terlalu penuh Saya mengisinya Dan yang ini Yang mulus seperti ini Ini adonannya tidak terlalu penuh ya Untuk mengeluarkan bolu mawar ini dari cetakan mudah sekali ya Karena tadi sudah kita oles dengan minyak sebelumnya Untuk tekstur dari bolunya sendiri ini tuh lembut banget dalamnya Manisnya pas dan bentuknya juga lucu ya Jadi ini cocok banget untuk isian snack box Atau sebagai cemilan di rumah Atau bisa juga kalau ada arsan di rumah nih Bisa disajikan bolu mawar kukus ini Terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai akhir Semoga resep kali ini yang saya berikan dapat bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa Comment, like, share, and subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa Klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya